Radarnya berfungsi nih Sampai kecepatan berapa ini? 80-100 tetap pas Selama garis jalan masih terang Oh, dilepas tangan nih, bukan sulapan nih Pesulap merah ke alam mah ini Nah, itu kelebihan dari Hyundai Stargazer Jadi kalau di brand lain atau kompetitor lain Itu mobil hanya memberikan sebuah arahan atau warning Kalau Stargazer langsung tindakan Apabila ada kendaraan mendekat dengan kita Waduh, kaget Enak bener loh Test drive Aku masuk ya Sama tim dan sales Di teman ini Panas banget hari ini balik papan Ini udah hidup Nyalain mesin Eh, nyalain AC-nya dimana ini Langsung ke atas ini Bisa AC Auto Low Low-nya sini Enak banget ya Kita yang paling dingin 16 derajat atau 17 derajat lebih Ini volume ini ya? Ya Assalamualaikum, halo Ini istimewa banget Hari ini aku mau test drive Hyundai Stargazer yang tipe tertinggi atau tipe prime-nya Cuma ini yang regulernya ya Jadi saya ditemani Kedua sales dari Hyundai Balikpapan nih Mas Mas Yudi Dan di belakang mas siapanya? Deni Mas Deni ya Oke Untuk harganya nih Kita bisa tahu untuk harganya Hyundai Stargazer ini mulai di harga berapa? Hyundai Stargazer untuk tipe prime yang kita naikin ini di harga 358 Belum termasuk captain seat, captain seat ada penambahan 1 juta rupiah Itu untuk tipe yang paling tinggi Itu dari Stargazer tipe prime Dual tone Captain seat di harga 359 Itu OTR Balikpapan Oke Uang mukanya nih paling gampang nih? Uang muka kita di starting di 10% dari harga OTR mobil Wah nanti bisa telpon teman-teman di bawah sini ada nomornya Nah itu kelebihan dari Hyundai Stargazer Jadi kalau di brand lain atau kompetitor lain Itu mobil hanya memberikan sebuah arahan atau warning Kalau Stargazer langsung tindakan Apabila ada kendaraan mendekat dengan kita Waduh kaget Enak bilang loh Baru tahu nih Itu kelebihan dari Stargazer Ini tetap bisa Tetap bisa jalan lagi Dia memberikan tindakan Kaget aku Memang seperti itu Oke Wow Jadi Aku baru tahu Tapi tidak tahu di brand lain ada apa enggak Tapi ini Luar biasa ini aku Kaget tapi ya ini ya Sudah tahu akhirnya kan Bahwa di sebuah Hyundai Stargazer Itu safety-nya oke banget Ya jadi ini mobil ini Memberikan assist di belakang Terus sampai dekat Dekat lagi Dekat lagi Sampai dekat lagi Terus sampai Aku takut ya Dia akan otomatis braking Braking Dia pertama kasih peringatan dulu Dia akan memberikan peringatan dulu semuanya Sebelum peringatan Peringatan nanti lama-lama Akan membraking Oh gitu ya Berarti masih jauh sebenarnya Masih jauh Agak takut aku ini Masih jauh berarti Lanjut ini Iya terus Seperti itu Terus-terus lagi Dia bunyi dulu nanti mas Belum bunyi Bukan bunyi Bruk ya Jangan bunyi Bruk Tunggu ano ya Sampai ada peringatan dulu Dari mereka Tapi dia ada auto stop enggak Enggak Dia akan ngerem pelan mas Bantu mas untuk pengerem Oh bantu untuk Itu ya Iya pengerem Tindakan langsung Tapi enggak kaget di belakang Oke Tadi sudah kita lihat Ada fitur-fitur yang Mungkin aku baru tahu ya Mungkin Kurang begitu berani Untuk Sesuatu yang dekat-dekat jaraknya Kita ngomongin selain daripada itu Ini mobil Untuk awalnya kita ngegas Itu memang Untuk di Tekanan kaki pertama Itu memang Tidak harus terlalu nyentak ya Jadi mobilnya Sof betul Jadi lembut banget Tapi begitu kita langsung Kayak gini dia Nah throttle Eh drive by wirenya Itu langsung nonjoknya Kuat betul itu Jadi Mungkin kalau Saya bandingkan sama Mobil-mobil low MPV Yang pernah saya coba Termasuk Ada beberapa jenis Low MPV yang lain Yang pernah saya coba Di Bogor Itu Beda itu Ini Ini lebih halus Suara mesinnya Ini kedap-kedap Kedap banget ya Kemudian Dari sisi pengereman Walaupun Ini Di Setir Atau di kendari Orang pemula Itu Tidak terasa Ini Remnya Seperti kasar Gitu ya Ini masih Lembut banget Jadi Tidak seperti Rem-rem konvensional Pada umumnya Ini Lembutnya Dapat Kalau orang yang Mau Nah Oke Kalau orang yang Baru Pertama kali Membawa mobil ini Pasti dengan cepat Dia akan Adaptasi ya Salah satu Yang saya rasain itu Menyesuaikan ya Radarnya Berfungsi nih Sampai kecepatan berapa ini 80-100 Selama garis jalan Masih Terat Wuh Dilepas tangan nih Bukan sulapan nih Pesulap merah Ke alam Oh Tuh Oh Minta dikendalikan kembali Bukan berarti Full autonomous Oh gitu ya Ini radius putarnya Dalam ya Lebih enak nih Dengan posisi Kita memutar Tanpa memberi Atau tanpa Kita harus siap-siap Ketengah Jadi dia langsung bisa Memutar ini Agak dalam Mantep Ini kita coba lagi Apa gimana nih Boleh Disarang ke tengah lagi Karena garis ini Tengah yang terang Iya Gak apa-apa Dibawa ke tengah Oke Lari-lari 60 Lari-lari 40 Oke Kita ketangkap radar Sudah bisa jalan Tangkap radar Ini saya lepas Lagi Oke Dia gerak Bagaimana Dengan kecepatan 50 Sekarang dia belok Oke dia belok Iya dia belok Kita harus kontrol juga Cuman ini membantu Banget loh Artinya Ya mudah-mudahan Tetap Dipergunakan secara positif ya Jangan teman-teman Sambil nelpon Oke ini kita sudah coba Yang tadi setir Anggap aja ini sudah Oke lah Ini artinya Sangat membantu Manusia untuk Bisa Lebih baik lagi Di jalanan Yang memudahkan ya Kemudian untuk Yang lain lagi Apa ini Fitur yang lain Cruise control Speed Oke Oke Baru bisa kita Setel mobil itu Ini drive mode nya Saya pindahin ke yang racing ya Nah itu di depan Truck Siga Aduh Aduh Ini Berani deh Di adu sama mobil 2000cc Dan kita coba Di mode Manual nya Untuk Hyundai Start Geyser Yang tipe Prime ini Ini mode manual nya Saya pindah ke Kanan sini ya Dan ini Kita lihat di display Sudah angka 1 Maju Begitu Nambah Saya sikat ke depan Nah ini 2 2 Misalnya saya tambah 3 nih Nanti kita akan coba Atau ngikutin mobil yang di depan Teman teman pasti bertanya Apakah dia Menurangi secara otomatis Atau Kita pindahkan Untuk secara otomatis Waktu Posisi diem Kita coba Nah ini sudah Posisi Mau berhenti nih Oh gak berhenti berhenti ya Hahaha Jadi 3 kita tambah 4 ya Gitu aja lah ya Oke Nah ini sekarang Udah posisi 4 Nanti lampu merah Nah ini Sudah Pelan-pelan Oke Wow Warning nya jalan Ada mobil mendekat nih Masih di 4 nih Dia tetap Kita akan masuk Dia memberikan tindakan pengereman Dan ini Nah ini stop depan Kebetulan depan saya ini Aila Nah ini dia kurang Nah 2 1 Dia akan kurang secara otomatis Teman teman ya Jadi teman teman Bisa Menggunakan ini Dengan berbagai selera ya Mau manual atau otomatik Oke Tetap saya pakai yang Manual Sampai di dealer Hyundai ini Oke ini sudah sampai di dealer Hyundai Hari ini luar biasa banget Aku juga tidak Tidak nyangka Hyundai Stargazer secanggih ini Tidak ada DMP feel ini Aduh Bikin Bikin ini ya Takjub ya Banyak fitur yang Aku Serasa beda dengan mobil-mobil yang Se Ininya apa Nah contohnya seperti ini Dengan seangkatannya modelnya Ini lurus gini ya Pak Pak Terus Dari gini maju lagi Ada sensornya gak ada Gak ada Gak ada Oh gitu aja Oke itu aja Vlog saya Sandi Channel Dan Yang penting Kita Tetap berhati-hati di jalan ya Lepas Terima kasih.